Intro Javid channel disini Balik lagi Oke di video sebelumnya Saya pernah tutorial bagaimana caranya Membuat dudukan Solder ya Atau membuat dudukan elemen solder Dari bekas tongsis Atau tripod yang besar Permasalahannya Kemarin itu Pas saya coba Ternyata ini kurang panas Karena ini Hanya 40 watt Tidak murni ya Sebelum kita melakukan modifikasi Ada baiknya Kita coba dulu ya Sebagai pembuktian Kalau soldel ini Benar-benar kurang panas Kita lihat kan Ya Dia meleleh Tapi Tidak begitu Benar-benar matang Kalau disebut matang ya Tuh Di PCB ini ya Tuh Apalagi kalau misalnya Disini timahnya yang besar-besar Itu susah banget Tuh Ini benar-benar 40 watt KW Kalau disebut KW Oke Sekarang kita akan melakukan Sedikit modifikasi ya Untuk menaikan Panas Atau suhu Dari Elemen soldel ini Bahan yang kita perlukan Cukup sederhana Atau cukup Simple Ya Yang pertama Yaitu adalah Dioda penyiara Ya Disini saya menggunakan In4007 ya Sebanyak 4 buah Nah Seperti ini Ini banyak Di bekas-bekas lampu L Kemudian Satu buah Kapasitor Bekas lampu L Ini Disini menggunakan 400 volt Ya Karena tegangan Yang kita gunakan Kan 220 Maka harus Menggunakan Di atasnya Kemudian Soldel Untuk Menyordel Oke Untuk Dioda Ini ada Dua kutub Ya Mungkin sudah Bada tahu Disini ada Yang Strip putih Kemudian ada Yang polos Untuk yang polos Ini anoda Dan yang ada Strip putih Ini kartoda Dan Kita cepatkan Disini Kita akan Merangkainya Menjadi Penyiara Bridge Di atasnya 4 buah Nah Sebelumnya Kita kasih Timah Dulu Biar Mudah Dalam Penyordelan Oke Selanjutnya Kita akan Sordel Satu Persatu Diodanya Untuk Jalur Output Jangan lupa Kartoda Ketemu Dengan Kartoda Anoda Ketemu Dengan Anoda Dan Untuk Input Biasanya Ada Dua Anoda Ketemu Dengan Kartoda Kartoda Ketemu Dengan Anoda Setelah Selesai Merangkai Dioda Selanjutnya Kita Pasangkan Kapasitor Ya Disini Kapasitor 6,8 Mikro 400 Vol Ini Sebagai Penyimpan Tegangan Jadi Dengan Menggunakan Dioda Penyiara Dan Kapasitor Ini Maka Tegangan Yang Masuk Kedalam Elemen Sordel Nanti Itu Udah Berubah Menjadi DC Dan Setelah Melewati Di Rangkaian Dioda Reciper Atau Penyara Ini Tegangannya Akan Sedikit Meningkat Ya Mungkin Beberapa Pol Aja Dan Makanya Itu Akan Meningkatkan Suhu Yang Dihasilkan Oleh Elemen Sordel Setelah Selesai Memasang Kapasitor Kita Akan Memutus Kabel Yang Terhubung Dengan Sordel Ini Antara Sordel Dan Stacker Nah Disini Kebetulan Sudah Ada Laban Ya Karena Pernah Putus Atau Disambung Nah Untuk Kabel Yang Pertama Ini Yang Ada Stacker Ini Sebagai Input Kita Hubungkan Ke Dioda Yang Terhubung Antara Anoda Dan Katoda Ya Nah Ini Sebagai Input Nah Nanti Tekangan Yang Masuk Dari Sini Adalah Masih Berubah AC Dan Berikutnya Kita Sordel Sordel Kabel Yang Terhubung Dengan Sordel Nah Ini Tidak Apa Terbalik Ya Nah Untuk Yang Putih Ini Negatif Dan Yang Polos Ini Positif Dalam Pemasangannya Terbalik Juga Tidak Apa Ya Yang Terpenting Jalur Input Dan Output Itu Jangan Sampai Tertukar Ya Perakitan Rangkaian Sudah Selesai Ya Sekarang Ketahap Selanjutnya Yaitu Uji Coba Kita Cek Kembali Takutnya Ada Yang Salah Kita Persiapkan Dulu Nah Kita Colokkan Disini Di Stop Kontak Stekernya Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Panas Dan Jangan Lupa Ya Untuk Rangkaian Ini Jangan Sampai Disentuh Ya Ini Tegangan Tinggi Ini Hanya Sebagai Percobaan Aja Untuk Lebih Aman Kalau Digunakan Untuk Permanen Ini Harus Kita Menggunakan Casing Atau Dudukan Lagi Nah Hasilnya Seperti Ini Ya Tuh Timah Dapat Meleleh Dengan Cepat Tuh Mungkin Disini Yang Harus Diganti Tinggal Mata Sordel Nya Aja Nanti Nggak Mau Nempel Tapi Untuk Meleleh Sekarang Sepertinya Suhunya Sudah Mulai Meningkat Dari Elemen Mata Sordel Ini Nah Kita Coba Di PCB Ini Kita Sedikit Menyordel Nah Ini Ada Sedikit Perubahan Ya Timah Agak Sedikit Mudah Meleleh Mungkin Seperti Saya Bilang Tadi Suhunya Mulai Meningkat Di Elemen Sordel Ini Dan Dengan Mudah Nya Timah Dapat Meleleh Nah Mungkin Misalnya Saya Tinggal Beli Mata Sordel Nya Aja Terus Tinggal Pasang Dudukan Atau Casing Untuk Tangkaian Dioda Ini Oke Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Tekan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Video Terbaru Dari Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai